ini mah jasuke krimi sultan namanya topinya tuh melimpah dan mantul banget deh buat ide jualan kak masanya pake panci di indonesia yang berkualitas internasional haa emang ada ya kak? loh ada dong ini dia pake stand cookware rose seri spen masa anti lengket-lengket hasil jasukenya tuh krimi dan enak banget ini jagungnya diirisin dulu ya kak kalo mau dipipilin jagungnya juga boleh kak oke tinggal direbus aja di air mendidi sampe airnya agak asap ya pake panci di indonesia yang berkualitas internasional dari jerman dong ini diara seri spen jadi gak usah beli panci jauh-jauh ya ke jerman ini tuh anti lengket, premium dan semua panci stand cookware sudah menggunakan lapisan greblon asli dari jerman dong kak ini ada sertifikatnya panci murah tuh banyak tapi panci yang berkualitas, tebel dan lapisan anti lengket masih dari jerman dong cuman stand cookware ya kak? amat banget dan gak perlu lagi khawatir soal kesehatan ya karena panci stand cookware ini tuh panci terbaik di kelasnya goreng telur mata sapi juga gak perlu pake minyak loh ataupun mau nubis makanan juga gak perlu pake minyak banyak-banyak deh jadi lebih sehat deh kak? beneran? tersedia warna yang lain yang cantik juga dong? yuk saman yuk kak pake panci stand cookware panci jerman pilihanku coba es kul-kul buah kak oke deh bikin es kul-kul buah semang kak wow enaknya kak bisa banget buat ide jualan nih di tempat kakak sudah ada yang jualan belum? berapaan nih harganya? masaknya pake stand cookware? aku punya semangka merah ini tinggal dipotong-potongin aja ya kak nah potongnya pake pisau super tajem dong kak pake titanium blade dari stand cookware ini tuh bahannya titanium asli kelihatan lebih mewah dan cantik banget kan kak anti karat lebih kuat dan tahan nama daripada stand listi lainnya anti lengket jadi memotong tuh lebih efisien kak terus pisaunya ini tuh lebih tajem jadi gak perlu mengasah berulang kali ya dan ketajamannya ini tuh tahan lama loh dan gak mudah tumpul jelas dong bersandar Eropa handle motif kayu jadi super nyaman dan gak lecin saman punya yuk kak oke semangkanya tinggal ditusukin aja kakak dan bekuin di freezer selama 2 jam nah sambil nunggu kita siapin jelupan coklatnya yuk aduk udah deh tuh udah bekukan kak tinggal jelupin aja deh ke coklat kasih topping sesuai selera steam titanium blade mewahkan dapurmu mochi 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 macai isi coklat-coklat tes wow ini loh kak masaknya pake panci di Indonesia yang berkualitas internasional ha emang ada ya kak loh ya ada dong ini dia panci stand cookware aku pake yang emerald set tuh hasil mochinya cakep kan di tempat kakak sudah ada yang jualan belum berapaan nih harganya bikin isian coklatnya dulu yuk aku pake coklatos air aduk sampe larut kakak tambahin margarin aduk dan pennya ini aku pake emerald set dari stand cookware yang berkualitas internasional dari Jerman loh jadi gak usah beli jauh-jauh ya ke Jerman tanknya juga anti lengket premium dan semua panci stand cookware itu sudah menggunakan lapisan greblon asli dari Jerman loh kak ini ada sertifikatnya tinggal campurin semua bahan-bahan mochinya kakak aduk emang deh panci murah tuh banyak tapi panci yang berkualitas tebal dan lapisan anti lengket masih dari Jerman cuma stand cookware dong awet banget dan gak perlu lagi khawatir soal kesehatan ya karena panci stand cookware ini panci terbaik di kelasnya tuh kan mau goreng telur mata sapi boleh banget gak perlu pake minyak ataupun mau numis makanan juga gak perlu pake minyak banyak-banyak ya kak jadi lebih sehat deh beneran tersedia warna cantik juga loh kak sama nih kak panci stand cookware panci Jerman pilihanku mochi kenyang coklatas wah super mulur ya kak enak masanya jangan sembarangan pilih spatula silikon ya kak mending pake spatula dari stand cookware aja tuh enak banget mochinya di tempat kakak sudah ada yang jualan belum berapaan nih harganya pertama campurin tepung ketan kental manis 1 sendok teh coklat tost dan susu cair aduk nah tinggal dipanasin aja di teflat kakak ini tinggal tunggu mengenyal aja ya gak lupa deh aku pake diamond spatula saris dari stand cookware karena food gret dan coba lihat nih berbandingan dengan spatula silikon lain kalau punya stand cookware kan lebih lentur gitu ya kak bahan dari silikon merek lain tuh kebanyakan pake silikon daur ulang tau jadi big no ya untuk memasak karena bisa keluar partikel-partikel kimia yang sangat berbahaya jika terkena makanan tuh kak jadi jangan sampe tergiur ya dengan spatula silikon merek lain yang harganya murah spatula stand cookware 1 kali serok kering cairan di serok langsung kering jadi terlihat kenenturannya tuh kak sudah terakreditasi FDA dan RFGB dijamin aman dipake untuk anak-anak sekalipun loh kak dan ganggangnya tuh dari kayu akasia loh jadi super awet sudah terjual jutaan pieces ya karena emang spatula stand cookware ini tuh jadi market leader persepatulaan di Indonesia dan aku bangga deh pake stand cookware warna-warnanya super cantik sudah memenangkan tuh brand 2 tahun ini loh kategori sutil silikon jadi best seller seluruh Indonesia loh kak karena seawet dan seterkenal itu loh yuk kak beralih ke spatula silikon stand cookware ya yang awet sampe tahunan loh bisa borong tipe terbarunya diamond spatula stain yang super cantik ini biar saman kayak aku yuk ide jualan pancake durian bikinnya tuh simple super satset hasilnya tuh lembut banget creamy-creamy gitu loh boleh banget nih kalau misal makannya didingini di kulkas dulu makin dingin makin enak di tempat kakak sudah ada yang jualan belum berapaan nih harganya kebetulan kemudian kebetulan kemarin tuh aku habis dari pasar pengen banget beli durian segini aku beli harga 75 ribu kepikiran pengen bikin pancake durian gitu sekalian deh buat ide jualan wow manis banget nih duriannya mantep deh tinggal dipisahin aja sama bijinya ya lanjut aku mau bikin kulitnya yang warna-warni gitu loh kak pertama masukin terigu tapioca gula ceplokin 2 telur air aduh tercampur rata kakak bagi-bagi adonan ya jadi banyak ini tinggal ditambahin aja pewarna makanan ada merah oran kuning dan hijau nyalain kompor di api kecil ya pastikan pannya itu udah panas dan tuang-tuang-tuang sampe adonannya tuh gak lengket kayak gini ya lanjut deh aku mau bikin whip creamnya ini tinggal pake bubuk whip cream tambahin air es mixer deh aduh sampe mengental kayak gini ya oke lanjut tata-tata whip creamnya dulu terus tambahin duriannya dan tambahin whip cream lagi deh golong-golong deh tuh simple kan cus deh buruan buat yuk